Halo anime roboters, balik lagi di channel gue, Agaskun Ini gue akan membahas tentang anime High School DxD Season 5 Ya udah lama juga ya kan, kita gak bahas High School DxD Season 5 Ya mungkin udah ada lah beberapa info yang penting menurut gue untuk kita bahas Yang pertama tuh dengan adanya Pantasia Rebuil Apa tuh bang Pantasia Rebuil dan apa bedanya dengan Pantasia Bunko Ya nanti gue akan bahas di awal video mungkin ya Dan yang kedua tentang masalah kesehatan si isi-isi bumi Nah disini juga banyak rumor mengenai sakitnya si isi-isi bumi Yang banyak konspirasi lah gitu Dan juga yang terakhir adalah spekulasi dan juga tanggal rilis High School DxD Season 5 Well langsung aja kita ke pembahasan animenya Nah sebelum kita lanjut untuk kalian yang suka anime Gue mau ngingetin untuk klik dulu tombol subscribe Biar nanti kalau ada info terbaru tentang anime, kalian akan dapat notifikasinya Oke kalau udah langsung aja kita ke pembahasan animenya Nah jadi di tweet si isi-isi bumi dia ini mengungkapkan itu kepada kita Kalau salah satu karakter di High School DxD yaitu si Ross Weishan Kalau gak salah ya kan Nah si Ross Weishan ini akan berpartisipasi dalam Pantasia Rebuil dari High School DxD Apa sih bang Pantasia Rebuil ini dan apa bedanya dengan Pantasia Bunko Nah kalau Pantasia Rebuil ini tuh khusus bahas game yang dilisensikan oleh Kadokawa Ya di beberapa video terakhir juga ada yang komen gitu tentang Pantasia Rebuil Dan ini sangat berguna untuk kita penggemar anime High School DxD Dan kalau Pantasia Bunko ini apa bang Nah kalau Pantasia Bunko kan gue udah sering bahas tuh kan di video gue sebelumnya Nah jadi Pantasia Bunko ini adalah acara yang dibuat oleh Kadokawa Untuk khusus membahas anime Ya contohnya tuh kayak kemarin ada acara Aniflag Online Pass Nah kayak gitulah contohnya ya kan Nah jadi Pantasia Rebuil ini gak apa ya Gak ngaruh lah gitu ke Pantasia Bunko Atau gak ada kesamaan dengan Pantasia Bunko Jadi ya seperti yang kita harapkan dari Kadokawa Nanti tuh bakalan ada acara, banyak acara ya kan Yang dibuat oleh Kadokawa Ya namanya juga Kadokawa ini adalah produser yang sangat sukses dari anime Oke mungkin untuk perbedaan Pantasia Rebuil dan Pantasia Bunko ini udah selesai Walaupun pembuat acaranya sama Tapi acaranya ini beda topik Oke Nah kita lanjut lagi Dimana si Isi Isi Bumi lagi-lagi ini mengalami sakit Nah kenapa bang bisa sakit sih Gue hampir lihat setiap tweetnya ini Si Isi Isi Bumi ini sedang sakit Ya ada rumor juga Kalau misalkan si Isi Isi Bumi ini diberikan obat-obatan oleh pihak yang lain lah gitu Mungkin aja oleh pihak studionya atau pihak manapun ya kan Disini juga gue gak bisa bilang ini bener ya kan Tapi kalau kita melihat dari segi bisnis ya kan Gak aneh juga sih Kalau misalkan si Isi Isi Bumi ini diobat-obat gitu kan Dan mereka akan meraih uang dari anime Haskul DXD sendiri Ya well kita doakan aja yang terbaik untuk si Isi Isi Bumi Dan semoga kedepannya si Isi Isi Bumi ini sehat kembali Dan apakah ngaruh bang si Isi Isi Bumi ini sakit kepada anime Haskul DXD season kelima Yang ngaruh lah secara kan si Isi Isi Bumi ini adalah pecipta si Haskul DXD Atau pengarang lah pengarang Haskul DXD Nah mungkin gue tambahin lagi yang dimana kan tadi si Rose Westian ini Berpartisipasi dalam acara Pantasia Rebuil ya kan Nah ini juga menurut gue sangat kabar baik lah untuk Haskul DXD season kelima Ya secara kalau hal-hal yang mempromosikan Haskul DXD Ini tuh adalah kabar baik kalau kalian gak tau ya kan Nah ada kabar baik juga yang dimana volume keempat Haskul DXD ini tuh akan segera dililis Dalam versi Dube Inggris Nah ini pun kabar baik juga karena mereka tuh mengungkapkan gitu Kalau penjualan offeringan Haskul DXD ini sangat baik Ya balik lagi kan syarat dari Haskul DXD season kelima adalah penjualan Blu-ray ataupun offeringan yang banyak gitu kan Oke terakhir di video pembahasan kali ini spekulasinya nih Kapan sih bang Haskul DXD season kelima ini akan dirilis Ya kembali lagi seperti di video gue sebelumnya Haskul DXD season kelima ini mungkin aja akan diumumkan di Kadokawa Atau di Pantasia Bunko Acara yang dibuat oleh Kadokawa Yang akan dimulai pada Oktober tahun ini Tanggal 20 atau tanggal 21 Ya gue harap sih mereka mengadakan acaranya normal gitu Jadi tanggalnya tuh seperti tahun kemarin ya kan Nah untuk tahunnya kapan bang Nah kalau misalkan Haskul DXD ini diumumkan tahun ini pada bulan Oktober ya kan Nah kemungkinan besar Haskul DXD season kelima akan dirilis pada tahun 2022 atau tahun 2023 Ya tergantung produksi animasinya lah Kalau misalkan produksi animasinya ini cepat ya tahun 2022 juga pasti udah dirilis Tapi ya kalau misalkan produksi animasinya ini lambat ya itu akan sangat lama Oke mungkin segitu aja video dari gue tentang pembahasan anime Haskul DXD season kelima Ya banyak juga dari kalian gitu yang ngomong Bang gue kangen Rias bang Bang gue kangen Akeno gitu kan Ya kalian tinggal rewind aja lah Tinggal ulang lagi nonton dari season pertama Biar mengobati rasa kangen kalian kepada si Rias dan Akeno Walaupun gak jantah ya kan Nah untuk kalian juga yang no lab ya kan Kan kalau wibu tuh kebanyakan no lab ya kan Mau cari temen relapse susah gitu kan Nah untuk kalian juga yang jomblo Nyari pacar susah karena jarang mandi ya kan Nah kalian bisa lah tuh join ke grupnya gue Dan disana kalian bisa lah tuh cari temen atau pacar ya kan Nanti linknya gue akan sediain di link deskripsi Sub indo by broth3rmax